Oh ya menarik sekali ya Aku pikir ya seperti yang Lihat ya Dikandangin gitu jadi dia gak bisa Kemana-mana cuma di tempat dia Kerjanya cuma matukin Makanan terus udah Ya Oke oke Terus aku mau nanya juga Ini kan Ada supply chain yang panjang Supply chain yang panjang itu Pak Henry Ada yang mau Pak Adit yang mau bantu jelasin nih Iya Jadi Supply chain di industri ayam ini Mungkin bukan supply chain Cuman kalau kita gambarin industrinya Secara dari awal Sampai ujung itu ada Industri ayam ini Mulainya dari pembibitan pertama Lalu dari Pembibitan ini setelahnya Maju ke industri pakan Oke Nah dari pakan itu Baru masuk ke peternakan Setelah peternakan Ke rumah potong ayam Baru yang terakhir ini Di paling gilirnya adalah Antara menu Manufaktur untuk frozen food Atau restoran Oh oke Nah jadi Masing-masing industri ini Ya triknya beda-beda Jadi kalau kita Dewi Sri itu Fokusnya di peternakan Rumah potong ayam Dan Ya kita Pokoknya langsung Gak end user lah Gitu Ya gitu sih Yang dimaksud dari supply chain Jadi semacam Vertical integration Tidak kita Jadinya Kita bisa menjaga Kualitas dari Dari semua sisi juga Jadi kan dari Ayam udah jadi Kita cara potongnya Kita bisa menjaga Cara bukuinnya Kita juga bisa menjaga Dan akhirnya Sampai ke tangan Ketangan Sebenernya Kawan-kawan kami Which is Restoran-restoran Sudah diawasin oleh Prosesnya Dan oleh satu perusahaan Maksudnya itu Jadinya kita bisa menjaga Apa yang kita Produksi Sampai ke tangan customer Kita bisa awasin semua Itu yang Target kami lah Dan mutunya Dijamin dari Pertama dipotong Hingga ke tangan Customer itu Mutunya tetap terjamin Gitu ya Pak Oke oke Jadi ini banyakkan Supply-nya langsung Ke restoran ya Restoran B2B Pabrik Ada Catering Catering juga Frozen food Juga Bisa gitu Kalau yang kita belum masuk Si hotel Kita hotel belum masuk Salah satu Dalam rencana kita deh Oke Berarti target selanjutnya Bisa masuk Merambah ke Bisnis Yang masuk Supply ke hotel Gitu ya Betul Oke Nah terus Nah ini Kebetulan tadi kan Bapak ada bilang Kayak targetnya Rencana ke hotel Kira-kira Gimana sih Bisnis poultry Kedepannya ini Kalau kita lihat kan Ya poultry Atau ayam Adalah Daging yang paling murah Istilahnya Orang mau makan Yang paling murah Ya udah Makan ayam dulu Udah enak Terus Harganya masih terjangkau Kalau dibanding Kayak sapi Atau Kambing Yang harganya kan Jauh lebih mahal Jadi ini Kira-kira bisnis poultry Ini gimana sih Kedepannya pak Iya Kalau Memang kalau dari secara Biasanya kita di Indonesia ini Kan selalu Setiap tahun itu ada data ya Dari badan pusat Statistik Memang ada beberapa Yang kita lihat juga menarik Di ayam ini Walaupun kita kemarin Ada Covid ya Tekanan ekonomi Dari Covid Tapi Sebenarnya konsumsi Sebenarnya konsumsi Begat saja itu Kalau dari BPS itu Dari tahun 2012 Sampai ke 2021 Itu konsumsi ayamnya Per kapita itu dua lipat Jadi kita lihat Trendnya itu Sangat Sangat positif sih Karena Protein kan adalah Ayam adalah protein Paling terjangkau lah ya Indonesia Dan Kayaknya 99,9% Rakyat Indonesia tuh Semua bisa makan ayam Jadi Dengan Dengan nanti majunya Ekonomi Di Indonesia Kayak diprediksi kan 2030 tuh Indonesia punya ekonomi Akan naik Dan Biasanya tuh Yang dibawa Akan naik Dan itu Protein pertama Yang mereka konsumsi Biasanya ayam Jadi kita rasa Ayam punya potensial Besar sekali Dan sekarang Kalau gak salah Dari Konsumsi ayam Per kapita Indonesia tuh Masih Di bawah 50% Malaysia Jadi itu Kita tambahkan sedikit Jadi Kita Indonesia Di angkanya Sekitar Range nya itu Biasanya di 5 Sampai 8 Tapi kalau kita Malaysia itu Sudah di 40 kilo Per kapita Jadi Oh itu Lebih tinggi Thailand lebih tinggi Lagi Kalau gak salah Malaysia 40 Jadinya Jadi kita Masih jauh sih Potensi kita Kita kalau ngomong Potensi Untuk industri ayam Untuk grow Di Indonesia Masih sangat Masih sangat panjang Sangat panjang Sangat panjang Dan sangat pesan Jadi Tadi Kalau di Malaysia Itu kira-kira Per Per orang itu Konsumsi Sekitar Berapa tadi 40 kilo Oh sedangkan Per tahun Per tahun Oke Kalau di Indo Ini masih Cuman 2 kilo 8 Oh 8 7 kilo 7,8 kilo Oke Padahal penduduk kita Ini jauh lebih banyak Daripada Negara tetangga Betul Berarti ini Prospeknya sangat Menarik dong Kalau misalnya Kalau lihat begini Karena Memang Istilahnya Penduduknya Masih banyak Dan konsumsinya Itu masih Sangat rendah Jadi untuk Grownya itu Masih Tinggi banget Oh Iya betul Oke Nah Terus Tadi kan Kalian ada ngomong nih Bahwa Waktu COVID Itu sebenarnya Nggak terlalu Berdampak Itu Berarti Waktu COVID Si ke Dewi Ini yang putus Putus ya Suara aku Iya Sedikit putus Putus Sekarang nih Udah nyambung lagi nih Sekarang udah jelas Eh Masih putus Putus Ya mungkin nih Aku punya Wifi nih Aku lagi matiin Wifinya Halo Sudah Sudah lancar lagi Oke oke Thank you Nah terus Tadi aku bilang Jadi waktu COVID kemarin Biasanya itu kan ada Mungkin ada Sebagian Presto yang Tutup Atau mereka Jual Tapi di rumah Jadi Banyakan Jadi sebenarnya Ada gangguan Nggak sih Kedewinya sendiri Jadi kalau Lihat dari data sih Konsumsi ayam Masih stabil Malah meningkat Jadi kalau kita Lihat Ada kemungkinan Demografi Ayam Untuk purchasingnya Jadi berubah Jadi dari restoran Mungkin lebih kayak Perumahan Kayak household Jadi Kita lihat Banyak Banyak Ibu-ibu Jual makanan Di rumah Kan kita jual online Banyak kan juga Jual ayam Jadi kita lihat Waktu itu Kita pikir Mungkin bisa menurun Tapi ternyata Meningkat Iya Jadi demografinya Berubah Mungkin hotel Menurun Iya bener Jadi aku juga Banyak dapat Tawaran Kayak Teman-teman Eh mau pesen Nggak nih Ada rendang ayam Yang pesen Iya Semua yang pesen Semuanya Iya bener sih Memang semuanya Serba Perubahan aja Tapi sebenarnya Orang Konsumsinya kan Nggak berubah Konsumsi kita kan Tetap Hari itu Tetap Tiga kali Walaupun mungkin Dulunya tiga kali Di resto Atau dekat Kantor Ya sekarang Tiga kali di rumah Tapi kita beli Atau kita gojek juga Atau kita Beli makanan Yang udah begitu Kemudian kita Kekolah sendiri Atau bahkan kita Lebih waktu awal Pandemi Aku lebih sering Masak malah Beli Beli ayam Bikinin soto ayam Tapi ya Sekarang udah kerja Malah lebih Jarang Air kita makan di resto Sisa Sudah mulai balik Sudah mulai balik Bisa prediksi Bisa prediksi lah Kayaknya sih Untuk tahun 2022 Kita Cukup optimis Bisa mencapai Di atas 35% Kalau untuk target 2023 sih Kita Targetnya di 50% Oke 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 Nice Iya Bisa sih Soalnya tahun depan Keliatannya juga Mulai masuk Tahun politik ya Biasa kalau masuk Tahun politik Banyak yang Ya Banyak Berdaerah Ekonominya berdaerah Iya Tambahan Mungkin jadi Supporter lah Apalah Mereka dapat Dana lebih Ya Nasi Nasi bungkus Yang biasanya Udah ada Laut-autnya Itu lebih banyak Dibagikan Nasi bungkus Pasti isinya ayam Iya Yang paling murah Ayam Oke Semoga dikasih Dua ayamnya Amin Ayam rendang Sama ayam Jadi ya Ayam bakar Jadi dua Oke Nah terus Nah ini yang sangat menarik nih Yang aku tuh dari tadi Pengen nanya banget Dewi kan sedang mempersiapkan Pembangunan Perternakan Kedua nih Jadi itu nanti Akan menunjang Growthnya Daripada Dewi ini Yang akan Dibangun di Kabupaten Cianjur Jawa Barat Pembangunan Tersebut kan Diperuntukkan Untuk meningkatkan Produksi dan Hasil panen Serta efisiensi Lahan yang udah ada Nah Prosesnya itu Atau Progresnya itu Udah sampai dimana ya Bisa ceritain tentang Proses Pembangunan Peternakan komersil Ayam broiler Broiler Komersil farm Dan rumah potong ayam Yang diharapkan Akan beroperasi Tahun depan Nah kira-kira Progresnya Sampai kapan Udah sampai mana Terus Tahun depannya itu Kira-kira kapan sih Akan beroperasinya Iya Untuk target sih Kita tahun depan Mungkin mepet-mepet Lebaran tahun depan ya Kalau sekarang Proses Ya Prosesnya itu Sekarang itu Kita lagi Masih Beresin Ijinnya Cuma kita udah mulai Menyicil pekerjaan Seperti Perataan Lahan Segala macem Sama kita udah Masuk Desainnya sih Udah secara Desain ya Itu Jadi tinggal Nunggu Terimpinan aja Setelah itu Kita udah langsung Bangun sih Ya Cuma disini kan Ada sedikit Variable ya Variable nya adalah Perizinan Kadang-kadang kan Jika lebih cepat Atau Kadang-kadang Lebih lama sedikit Itu aja sih Variable nya Oh oke Oke jadi ini Kalau misalnya Udah jadi nih Bisa menunjang Growth ya Makanya Optimis ya Kira-kira target Tahun depan tuh Bisa Jauh lebih tinggi Daripada sekarang Makes sense sih Makes sense banget Karena ini memang Pertanakan kedua ya Satu aja Udah kurang lebih Bisa Hampir 35% Apalagi kalau Mesinnya dua nih Setelahnya Enginnya nanti Lebih kencang lagi Oh iya Sebagai catatan nih Dewi lagi membangun Rumah potong ayam Itu kira-kira Lahannya sekitar 30.707 Meter persegi Jadi Cukup besar ya Ini lahan yang akan Dibangun ya Oke Terus Nah itu Dewi juga kan Juga Membangun Fasilitas Pertanakan boiler Nah kalau ini Perkembangannya Bagaimana sih Fasilitas Pertanakan boiler Itu sama Sama ini Beda ya Aku masih belum Sama yang tadi Peternakan Itu beda Jadi Pertanakan itu Kalau kita hanya Pertanakan itu Artinya kita Menjualnya itu Adalah ayam yang Masih hidup Nah ayam masih hidup Ini kan tidak Nyampe ke Nggak langsung nyampe Ke user Biasanya itu Harus kita Proses dulu Kasarnya kita Cabutin dulunya Nah kalau kita Bekuin gitu kan Atau kalau mau fresh Ya lanjutin fresh Gitu sih Jadi Memang kita Konsepnya ini Karena saya ada Kita ada Dewi ini kan ada Parter dengan Pak Henry Pak Ferry Ya kita ingin Kita itu udah langsung Pinter di jualannya dulu Baru kita Move backwards Which is Kita Bikin MPK-nya Gitu Biar Tujuannya sih Untuk kita punya RPA Full efficiency Betul Jadinya kalau yang Kalau salah satu Resiko RPA itu Kita sudah potong Tapi Barangnya tidak ada Yang terima Jadinya dengan Apa yang kita lakukan Adalah kita sudah Menemukan penerimanya Baru kita Siapkan supply-nya Jadi itu untuk Litigasi resiko Sebenarnya sih Iya Oh oke Jadi pas kita Mengun Laku ada kisah Betul Iya betul Jadi apa yang Apa yang PT Dewi Kerjain selama Yang belakang Belakang tahun ini Kita menemukan Bayer dulu Jadi kita Makanya kita jalankan Divisi trading-nya dulu Sebelum kita bangun RPA-nya Begitu Iya Jadi untuk Keperluan Kita memenuhi Beberapa Keperluan Teman-temannya kita Yang custom Nah itu kita Kan bisa kerjasama Sama RPA Jadi kita Ada Ada Wah hebat sih Berarti memang Itulah bedanya Kalau mau direksinya Mudah-mudah Nih udah Pada hebat-hepat Yang dimarketnya dulu Baru bikin RPA-nya Jadi istilahnya Udah secure dulu Istilahnya Untuk Dana Atau Pokoknya marketnya Udah di secure dulu Baru disiapin RPA-nya ya Gitu ya